selanjutnya Mbak Bapak-Ibu sekalian kita akan melakukan diskusi, kita akan membagi diri nanti dan saya akan mempersilahkan Mbak Sita atau Mbak Lea untuk menjelaskan sedikit terkait dengan diskusi, silakan ya, terima kasih banyak Pak Ajir mungkin saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan di dalam webinar kita ini, kita akan membagi ke dalam dua kelompok dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah melakukan rename sehingga terlihat asal institusinya supaya kita bisa bagi dengan adil kedua kelompok ini nanti akan punya masing-masing beberapa pertanyaan diskusi, ada tiga pertanyaan untuk didiskusikan di dalam kelompok, kemudian masing-masing kelompok juga memiliki fasilitator. Di kelompok satu akan ada Ibu Lea, di kelompok dua akan ada saya, dan kemudian di dalam kelompok setelah berdiskusi, kita akan menyajikan hasil diskusi tersebut kembali ke dalam plenum jadi kita akan dibagi ke dalam kelompok diskusi selama berapa Pak Ajir? 45 menit? Boleh? Ya, bisa Mbak. Kita akan diskusi selama 45 menit kemudian salah satu dari anggota kelompok tersebut akan menyajikan kembali ke pleno setelah waktu 45 menit selesai. Dan pada saat penyajian dalam diskusi pleno kita akan memohon masukan dari para pembahas yang sudah hadir, baik dari pemerintahan maupun dari pihak swasta mohon komentar dan masukannya terhadap hasil diskusi dari diskusi pleno ini saya mohon izin akan membagi ke dalam kelompok, kemudian Bapak dan Ibu nanti setelah melihat ada tulisan join room silahkan di klik di accept karena kalau tidak di accept nanti Bapak dan Ibu akan tertinggal di ruangan ini dan tidak ada orang di sini jadi mohon apabila nanti melihat ada tulisan join room silahkan di klik untuk di accept kemudian Bapak dan Ibu akan bergabung di dalam kelompok ini bisa kita bagi kelompoknya sekarang? Sudah? Baik kita akan set waktunya 45 menit Ibu Lea ada tambahan dulu mungkin? Tidak ada Mbak Sita sudah cukup Oke baik terima kasih Bapak dan Ibu selamat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan kita akan bertemu kembali 45 menit lagi silahkan Dengar Mbak Dengar Mbak sekarang Mohon maaf tadi saya terputus disini koneksinya terputus mohon maaf ya saya ingin menanyakan kira-kira kalau kita ingin tahu tadi kan sama-sama ingin tahu baik dari swasta ternyata ada keinginan untuk tahu pemetaan kebutuhan yang ada di sektor pemerintah itu apa saja sebetulnya sehingga mereka bisa mengidentifikasi di mana mereka bisa berkontribusi atau bisa berpartisipasi kira-kira dari pihak pemerintah siapa ya apa namanya pihak yang paling paling reliable yang paling punya pengetahuan paling komprehensif mengenai apa saja kebutuhan dan prioritas dari pemerintah siapa yang kira-kira bisa menyampaikan pemetaan tersebut dan kira-kira siapa yang apa namanya atau bagaimana caranya hal tersebut dikomunikasikan ke pihak swasta apakah perlu forum tertentu atau perlu pertemuan tertentu atau sifatnya insidentil saja atau bagaimana kira-kira mungkin ada yang ingin punya saran atau masukan jadi bagaimana kita bisa melakukan pemetaan tersebut siapa kira-kira pihak di pemerintah yang bisa melakukan hal ini silahkan siapapun boleh berkomentar selamat siang selamat siang saya Dara dari Pusat Analisis Determinan Kesehatan mungkin mau sharing saja kami pada tahun 2019 telah melaksanakan analisis terkait perampilan trofi dalam pembangunan kesehatan jadi salah satu rekomendasinya adalah yang pertama perlu diingat dilan trofi ini adalah suatu sifatnya bersifat komplementer jadi bukan substitusi menggantikan anggaran pemerintah yang kedua dilan trofi ini kan sudah sangat banyak namun masih bersifat parsial dan tidak komprehensif dari sisi Kementerian Kesehatan sendiri kami telah beberapa kali menyampaikan rekomendasi bahwa penyusunan pemetaanan kebutuhan during match antara filantropi dengan program kesehatan sebaiknya segera dilakukan pada tahun lalu kami merekomendasikan kepada Direkturat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mudah-mudahan ada di sini bersama PTJK untuk menyusun dari pihak kami juga merekomendasikan agar dari pihak user atau pihak ringkas puskes masak dan swasta tetap mengusurkan proposal agar kebutuhannya terpat sasaran jadi tidak terkadar dari pihak swasta dan lainnya yang bersifat secara individual menghubungi kepada user diharapkan dengan sistem ini link and match ini bisa benar-benar memanfaat dan pemerintah dapat memonitor dan mengikolasi filling the gap yang diperlukan untuk pembangunan kesehatan secara umum mungkin kalau saya boleh share nanti filenya kalau boleh saya share di zoom ini terkait oleh analisis filantropi ini mungkin dari saya juga mau bertanya Direkturat Romkes kalau ada apakah sudah sampai mana sejauh mana perkembangan pemetaan ini untuk menyembuh yang dari Bapak dari Danone tadi demikian terima kasih terima kasih banyak Ibu Dara waktu kita tinggal tersisa satu menit mungkin ada Bapak dan Ibu dari Romkes yang mau berkomentar silahkan terima kasih Bapak dan Ibu atas masukannya pada hari ini saya waktunya terbatas tapi hasil diskusi kelompok dua tadi adalah yang pasti pertama adalah kita memang perlu pemetaan yang jelas kemudian kita perlu hubungan yang kolaboratif dari perancangan programnya dan khususnya untuk hal-hal yang sifatnya adalah transformasi dari kegiatan yang sifatnya didanai donor pilot dan sebagainya kemudian juga bahwa pemerintah tidak hanya responsif tetapi juga secara apa namanya secara aktif juga melakukan sosialisasi mengenai kebutuhan pemetaan kebutuhan sehingga bisa mengundang partisipasi dan kontribusi dari pihak swasta terima kasih banyak kita akan bergabung kembali dengan ruang pandang utama terima kasih maaf Mbak Sita sambil menunggu ya sambil menunggu aku boleh tanya klarifikasi enggak kalau tadi dari pernyataannya Mbak Dara katanya berarti untuk apa namanya gap analisis dan lain-lain itu datang dari program jadi apakah apa namanya masing-masing program yang mengelola itu atau dari kementerian ada kayak satu pusat yang menjadi center gitu untuk hal-hal itu atau maksudnya dari swastanya apakah mereka kemudian harus bergeril ya ke masing-masing program atau bisa ada kayak private sector liaison dari kementerian misalnya gitu mungkin ini aja sih pertanyaan terima kasih ya terima kasih mungkin ada yang ingin berkomentar ya silahkan ya terima kasih Mbak Anastasia dari USA untuk untuk mapping ini jadi kami harapkan tidak dari swastanya yang masing-masing ke pemerintahan ya Mbak Anastasia jadi di Kementerian Kecahatan ada satu unit yang sama dua bernama Direktur Raktor Masuk Kecahatan dan Pemberian Masuk Halo terputus ya Mbak Cita aku tadi Halo Mbak Cita nggak ada suaranya ya Halo kita sudah kembali ke plenary ini ya ini udah otomatis balik ke plenary ya sudah ya betul oh oke kita sudah kembali ke plenary jadi waktunya sudah habis mohon maaf siap-siap karena kayaknya tadi di room 1 masih ongoing terus tiba-tiba udah masih semangat terima kasih tapi catat masukannya tadi Ibu ke dalam diskusi mudah-mudahan bisa disampaikan terima kasih Bapak dan Ibu kelihatannya kita sudah bergabung kembali semua di pleno baik kita akan sekarang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 kemudian nanti kita akan minta mohon masukan dari para pembahas yang sudah ada di dalam diskusi ini kami persilakan dulu mungkin kelompok 1 Mbak Mbak Lea ya tadi kita belum sempat meminta salah satu anggota kelompok 1 mungkin saya silakan ke Mas Ajir kali ya untuk meminta salah satu anggota tadi di kelompok 1 Halo Mas Ajir ya Mbak ya tadi lagi ada kerjaan silakan coba yang yang akan mewakili tadi di kelompok 1 mungkin dari Mbak Nelly tadi di kelompok 1 boleh silakan Mbak Nelly Halo Halo atau mungkin dari Mbak Dea tadi dari Danone silakan Halo masih bergabung Nanti Nanti di Boleh Mbak Mbak Dea Mbak Iya Dea Dari Danone Halo mungkin Iya. Ini tinggal menyampaikan saja hasil diskusi kita tadi, Mas Rahmat. Sebetulnya saya mau bertanya lagi sih, Bu. Tadi pas saya bertanya sudah keputus. Ini kan kerjasama kita kan biasanya kami di Promkos itu kan ada juga CSR untuk CSR dengan Filantropia. Cuma di kami itu ada penyaringan, nggak semuanya itu bisa kerjasama. Misalnya kan dengan perusahaan rokok atau dengan perusahaan minuman keras dan sebagainya. Untuk yang di sini apakah nanti akan ada masuk dalam pedoman ini juga? Kayak gitu, Bu? Itu yang mau kami tanyakan sih, Bu. Iya, Mas. Iya, Mas. Pedoman ini nanti menaungi apa yang memang sudah dikerjakan juga oleh Promkos, Mas, dan beberapa direktorat di Kemenkes. Termasuk CSR, pelaksanaan CSR. Dan di pedoman kita juga dinyatakan begini, kalau saya tidak salah Pak Ajir, kita memang membatasi mitra-mitra yang bisa kita ajak kerjasama, itu yang tidak bertentangan dengan visi-visi tentu saja dari kesehatan, misalnya tadi pabrik rokok dan sebagainya. Ya, monggo. Sebagai perwakil dari kelompok satu, bisa menyampaikan hasil dirinya? Halo, Mas Rahmat. Baik, saya akan coba sampaikan ya, Bu. Saya juga tadi, mohon maaf kalau nanti saya dalam menyampaikannya tidak ada yang kurang, karena saya juga tidak mengikuti sambil mengerjakan perjalanan yang lain. Jadi, sebelum bermitra itu, kelompok kami atas dari keterangan dari Ibu Sarah ya, dari Danon itu sebelum tantangan dan kendalanya itu, dalam ada, kita harus menyamakan persepsi dan komitmen. Mas Pintek, kita bisa ikutin ya, pada. Kenapa, Nong? Kesulitannya itu adalah program pemerintah dari dunia usaha, khususnya Danon itu, mereka berusaha untuk mengikuti program pemerintah dan prioritas dari pemerintah yang menjadi fokus utama. Kemudian, menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Alokasi dana dan cross-resource juga dikoordinasikan. Ada juga tantangan dari Danon tadi bilang bahwa birokrasi menjadi kendala. Berbagai level dan prosedur harus dilalui. Jadi, ada kesulitan birokrasi. Terus, juga ada koordinasi antar tepoksi. Jadi, tidak semua pemerintah itu sama tupoksinya. Jadi, ada alur yang harus dilewati. Terus, ada keterbukaan atas inovasi. Apakah yang harus dipersiapkan? Evaluasi secara bersama-sama. Jadi, pekerja sama itu harus dievaluasi secara bersama-sama. Mohon maaf. Terus, ada lebih banyak kontribusi dari Danon. Saya tidak paham yang ini. Melihat manfaat dan mengalokasikan APBD tantangan untuk berkelanjutan dengan memastikan anggaran harus tetap ada. Nah, tadi ada dari Dinas Tangrang ya, bahwa yang berkanya tadi ada yang APBD itu tidak selamanya kan harus ada. Jadi, ini menjadi tantangan bagaimana membuat alokasi dana itu tetap ada untuk program kesehatan tersebut. Lalu, yang dari Tangerang tadi ada program prioritas pengurangannya diminimalkan. Jadi, seperti kayak jadi, ada komedi pimpinan di Kepala Dinas Kesehatan Tangerang itu untuk meminimalkan ada refocusing anggaran untuk COVID-19 itu ya. Saya rasa itu Ibu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rahmat. Ini tadi mengenai poin yang ketiga terakhir, lebih banyak kontribusi dari Danon, maksudnya adalah pada saat, tadi saya bertanya juga pada saat pelaksanaan program yang dilakukan oleh Danon, apakah juga ada mekanisme co-sharing seperti itu. Namun, tadi Dr. Sarah juga menyampaikan bahwa ada beberapa tapi mungkin yang lebih banyak adalah kontribusi dari Danon, seperti itu. Ini di slide kedua, mungkin saya sedikit akan sampaikan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah mutasi dari daerah. Jadi, kalau kita menghubungkannya dengan sustainability, mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar di sini. Menurut Dr. Indri juga tadi mengenai monitoring dan evaluasi, bahwa kegiatan si Jarimas juga dimonitor secara reguler dua kali dalam setahun. Tantangan lainnya adalah koneksi internet yang belum maksimal. Ini lebih ke teknis. Tadi juga disampaikan oleh Dr. Yud bahwa diidentifikasi dulu kebutuhan PMDA bahwa karena sebenarnya resource yang sudah tersedia melalui mekanisme ataupun sistem sisi lute ini sudah ada. Jadi, mungkin saja apa yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh PMDA bisa juga diambil alih oleh fungsi dari sisi lute itu sendiri. Dr. Yud juga menyampaikan bahwa swasta juga harus memahami regulasi yang berlaku dan juga mengkoordinasikan dengan stakeholder yang ada. Dan tadi ditambahkan juga oleh Ibu Wili bahwa sebenarnya ini dua belah pihak juga bahwa tidak hanya swasta saja, juga pemerintah juga harus memahami apa yang akan dicapai oleh swasta itu sendiri. Seperti itu. Karena tadi juga disampaikan oleh Dr. Sarah bahwa di situ ada yang namanya resource-nya itu harus seimbang. Jadi, di mana ada kedua belah pihak juga mempunyai target masing-masing seperti itu. Jadi, jalannya harus harmonis. Tadi juga Ibu Wili menyampaikan bahwa mungkin input bahwa mungkin saja pedoman ini dijadikan dua stream. Di mana mungkin ada yang pedoman umum, ada juga melalui petunjuk pelaksanaan. Jadi, petunjuk pelaksanaan ini lebih detail membahas satu persatu dari mekanisme PPP ini. Mungkin itu dari kelompok satu, Mbak Sita, Mbak Mas Ajir. Silakan untuk kelompok dua. Baik, terima kasih. Untuk kelompok dua, kami tadi ada sukarelawannya, Mas Adit. Mas Adit, apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, Mbak Sita, terima kasih. Saya belum bisa share screen ya. Oke, sudah saya share ya. Sudah kelihatan semuanya? Iya, sudah saya share. Jangan itu adalah bagian dari sektor publik, dari pemerintah. Jadi, sebaiknya mitra-mitra swasta itu memberikan program yang memiliki impact yang tepat sasaran kepada user. Dan juga perlunya juga mapping donor atau filontropi atau mungkin mitra-mitra swasta yang memiliki satu visi dengan pemerintah. Contoh-contoh sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada UCID, ada Jika, dan ada WHO. Dan juga mungkin saat ini kurangnya sosialisasi kepada sektor swasta untuk penggunaan anggaran untuk program KPS. Jadi, selama ini sosialisasi hanya di lingkaran pemerintah saja dan tidak mencapai ke sektor swasta. Dan selama ini, selama pelaksanaan KPS sebelum-sebelumnya, dari pihak Kementerian sendiri mungkin belum memiliki perencanaan atau exit strategi yang baik. Dan juga telah menjadi pembelajaran untuk pembuatan standar pencapaian KPS ke depannya. Dan juga dari Pak Bambang dari STI, ada beberapa poin juga dari pengalaman beliau. Yaitu mengalami tantangan, ini kesulitannya untuk membuat program yang sesuai dengan target nasional, tetapi sesuai juga dengan anggaran pemerintah daerah. Karena mungkin ada kesenjangan dari target dan anggaran yang tersedia. Dan kemudian ada saran juga untuk mendiskusikan perencanaan anggaran untuk durasi program, exit strategy program, dan bagaimana program KPS tersebut bisa diadaptasi menjadi sebuah program nasional. Dan juga contoh dari si jari emas, yaitu karena si jari emas atau STI itu awalnya adalah program yang didanai oleh donor dalam hal ini, USAID. Dan kemudian berubah menjadi sebuah entitas bisnis atau perusahaan yang mandiri, itu PT STI. Dan juga selanjutnya, tadi ada Pak Rama dari Danon juga memberikan pengalaman-pengalaman beliau, yaitu selain membuat kesepakatan, perlu juga koordinasi atau working engagement dengan pejabat-pejabat teknis untuk implementasi program. Karena menurut beliau sebelumnya, selain setelah kesepakatan, kurangnya koordinasi dapat menyebabkan program tidak mencapai target yang seharusnya. Dan juga ingin mempertahankan sustainability dan juga tadi ingin push untuk adopsi program oleh pemerintah. Dan dari sektor swasta juga, mitra-mitra ingin mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah untuk parameter satuan anggaran, agar mitra swasta dapat merancang exit strategy program yang lebih baik. Dan yang terakhir, perlunya kolaborasi dalam membangun hubungan dengan pemerintah HOSEP pada saat perencanaan program juga pada saat MONEV. Selanjutnya tadi ada Pak Hadi dari Jalin, bahwa ada tiga poin penting dalam pelaksanaan program KPS ini, yaitu visi lokasi dan value chain. Kalau visi itu tadi baik dari semua stakeholder, yaitu pemerintah, donor, NGO, pihak swasta itu harus memiliki visi yang sama. Yang kedua lokasi, yaitu memiliki lokasi user atau penerima program itu yang tepat guna. Dan juga yang terakhir itu dari value chain. Dari prioritas mana yang bisa dikerjasamakan, jadi pihak-pihak mana saja yang bisa berkontribusi ke dalam value chain baik dari pemerintah, ataupun dari donor, dari pihak swasta dalam bentuk knowledge, skill, dan sumber-sumber daya yang lain. Dan juga yang terakhir adalah harus ada action plan yang menggambungkan tiga poin itu untuk menyesuaikan time frame perencanaan dan pelaksanaan tadi. Dan yang terakhir tadi ada ibu Dara dari PADK yang memberikan beberapa pandangan yang bahwa selama ini filantropi hanya bersifat komplementer bagi program pemerintah dan seringkali program juga tidak komprehensif dan tepat sasaran. Dan juga perlu adanya pemataan dan matching antara visi dan keinginan pihak-pihak filantropi dan pemerintah. Dan juga kedepannya dari user atau sasaran program. Dalam hal ini bisa juga dari pihak puskesmas atau mungkin dari pihak kecamatan atau kota atau kabupaten. Agar mereka juga dapat mengajukan permasalahan kebutuhan mereka agar program filantropi tepat sasaran. Karena selama ini program itu proposalnya selalu datang dari pihak filantropi tapi bukan dari end user. Begitulah poin-poin diskusi dari kami saya mohon maaf. Kalau misalnya mungkin ada yang kurang bisa kita diskusikan lagi di ruangan ini. Terima kasih. Mungkin satu tambahan terakhir tadi sebelum kita terputus di kelompok dua. Yaitu mengenai pemataan kebutuhan yang ada di sektor pemerintah. Karena kalau selama ini masih terpusat di promkes kalau saya tidak salah tadi disebutkan ya. Masih terpusat di promkes. Tetapi mungkin untuk kedepannya kita perlu memikirkan dari tempat-tempat lain yang mungkin sifat kerjasamanya nanti tidak sekedar bukan hanya untuk promotif preventif saja. Tapi untuk layanan-layanan lain juga. Jadi mungkin tidak bisa dipusatkan semuanya di promkes sehingga mungkin memang perlu ada institusi yang nanti menjadi pusat atau sumber informasi di tingkat kementerian untuk bisa memberikan pemataan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Lea dan Mbak Sita. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari para pembahas kita pada sore hari ini. Yang pertama saya mengundang dari Danung atau dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Tangrang. Dr. Indi, silakan dulu. Baik, Dr. Ajir. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu atas pertempatannya. Jadi hasil diskusi dan pemaparan dari masing-masing tadi, menurut saya mudah-mudahan nanti memang ada pedoman yang menjadi panduan, terutama seperti kami di tingkat daerah, di tingkat kabupaten. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami melihat pemanfaatan sejari kemas di kami sangat baik, sehingga kami tetap menggunakan ini. Dan kami juga tahu ada sisrute. Di awal tahun 2020, kami pernah temukan dari seksi data informasi Dinas Kesehatan dengan Pak Bambang dengan upaya untuk bridging. Tetapi ini mudah-mudahan nanti dari pusat yang bisa membantu. Nah, antara lain dengan adanya pedoman kemitraan kerjasama ini, antara lain juga mengatur hal-hal teknis seperti ini. Apabila ada program atau aplikasi yang memang dibuat oleh pusat, bagaimana supaya pada saat ada inovasi, ataupun ada aplikasi-aplikasi yang ada di daerah yang memang sangat bermanfaat, terutama untuk tujuan-tujuan yang seperti penurunan kematian ibu, bayi, ataupun stunting. Ini juga pusat bisa mengakamudir untuk... Ya, dok. Halo. Halo, Pak Ajir. Putus tadi, dok, barusan. Oh, putus. Oh, baik. Ya. Baik, mudah-mudahan dari tadi, diskusi dari dua kelompok yang saya tangkap dan kami harapkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nangerang adalah mudah-mudahan ada pedoman atau mekanisme kerjasama yang memang bisa menjadi panduan buat kami yang di daerah. Seperti yang tadi saya sampaikan terkait aplikasi yang ada di kami, yang memang pemanfaatnya sangat bagus dan kami melihat fungsi di kami, sehingga kami tetap menggunakan ini, contoh adalah si jari emas yang ada di kami, penggunanya per bulan kira-kira 1.200-an user. Ini yang awal tahun lalu kami sempat ketemukan data informasi di kami dengan PT STI waktu itu bagaimana untuk bridging. Tentunya ini terkait dengan pusat bagaimana sis rute bisa membantu kami, karena mungkin keterbatasan di kami untuk bisa ini bridging. Nah, mudah-mudahan dari banduan kerjasama ini nanti juga mengatur hal-hal teknis seperti yang kami dapatkan di Kabupaten Nangerang ini. Demikian Pak Ajir mungkin. Terima kasih Dr. Indri dari Kabupaten Nangerang. Selanjutnya kami mengundang dari si jari emas, Pak Bambang, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya sedikit saja menambahkan bahwa Indonesia ini wilayahnya sangat luas sekali, jadi memang tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian, jadi memang harus didukung oleh peran swasta di situ. Lantas juga karena wilayah yang luas tadi, mungkin akan banyak silo-silo gitu ya. Jadi mungkin tadi disampaikan juga di Yogyakarta ada sistem yang mirip dengan sis rute atau si jari emas, ada banyak hal yang luar biasa terjadi di negara kita. Nah, untuk itu saya pikir penting sekali untuk dipahami bersama, baik dari pemerintah, khususnya untuk swasta, tentang perintas pemerintah kita kemana. Nah, jadi supaya in line dengan program-program dari kementerian, dukungan dari pemerintah, dan swasta itu harus satu jalan. Lantas, untuk itu dibutuhkan perdoman sebenarnya. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Bambang, jadi perdoman ini teknis maupun lain-lain itu penting sekali, karena, terus terang, menurut saya sampai saat ini masih ada gap antara pemerintah sama swasta, terutama masalah trust gitu ya. Jadi, saling kepercayaan ini yang pertama harus dibangun terlebih dahulu saya kira gitu ya. Jadi mungkin perdoman ini salah satu yang menjadi telak ukur kita nanti bagaimana trust dari kedua belah pihak ini bisa terbangun. Selain dari, mungkin selama ini saya cinta bahat tadi juga banyaknya tentang filantropi sebenarnya gitu ya. Jadi di swasta juga filantropi. Nah, saya mungkin sedikit mengetuk Bapak-Ibu sekalian juga mungkin selain filantropi dari sisi swasta, mungkin dari teman-teman di Danone juga punya program-program lainnya. Bukan filantropi, bukan CSR, tapi yang memang adalah core bisnisnya. Dan ini bagaimana, ini bisa di-engage juga. Karena saya lihat bahwa kalau CSR itu ada usianya dan prioritasnya bergeser-geser gitu. Kami beberapa kali dapat kerjasama juga dari pemerintah kabupaten kota di dampingan kami itu dapat dukungan dana dari perbankan, dapat dukungan dana dari perusahaan swasta. Nah, tapi setahun, dua tahun, terus dia bergeser. Nah, tadi penting bahwa program-program yang klipas tadi ini sepatnya bisa multi-years, antar dukungan swasta itu tidak hanya dari CSR, tapi juga mungkin dari sistem, dari marketingnya. Itu yang saya kira hal yang terakhir adalah memang mungkin kalau di swasta, tahu saya CSR yang lead adalah dari promkes gitu ya. Tapi terkait dengan kerjasama pemerintah dan swasta ini mungkin memang harus ada kejelasan yang incasnya nanti siapa gitu. Yang incasnya itu siapa, jadi di dapat mana mungkin jadi informasi tentang prioritas, antar apa yang sudah dilakukan, mapping outnya jadi bagaimana supaya tidak ada overlapping di sana, itu jadi salah satu yang menurut saya juga cukup penting untuk kita bahas bersama nanti ke depan. Demikian Pak Aziz, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya saya mengundang Dokter Sarah dari Danur Indonesia untuk memberikan tanggapannya. Silahkan dok. Ya, terima kasih. Mungkin kalau kami dari salah satu dari swasta tentunya punya harapan yang kurang lebih sama dengan Bapak-Ibu sekalian, dan sebagian besar sebenarnya sudah disampaikan oleh pembahas-pembahas sebelumnya Pak gitu. Jadi kami juga berharap bahwa regulasinya sudah ada dan apabila pedoman teknis ini kemudian nanti berdasarkan masukan dari berbagai macam stakeholder yang memang terkait, kemudian nanti bisa menjadi sebuah pedoman yang bisa diimplementasikan dan oleh seluruh pihak tentunya itu akan menjadi sangat baik. Dan kami juga mencatat tadi beberapa masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan itu menjadi masukan yang sangat berharga juga dengan kami. Mungkin merespon sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang tadi barusan. Betul memang kalau pihak swasta mungkin lebih banyak program-programnya, modelnya adalah CSR. Tetapi mungkin kami sampaikan juga bahwa kami Danone, baik itu di global maupun Danone Indonesia, sebenarnya selain CSR kami juga ada beberapa program-program yang sebenarnya in terms of sustainability itu even lebih panjang periodenya daripada program CSR dan memang sudah cukup sustainable, cukup lama gitu. Tapi mungkin pada kesempatan lain kita bisa sharing lebih banyak ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sarah. Selanjutnya yang terakhir kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari Tahia. Silahkan Pak Hadi ya, atau? Sepertinya dari Tahia tidak ada. Tadi ada? Mbak Sita? Belum ada di kami juga. Iya. Oke, iya. Tapi mungkin saya boleh tambah komentar sedikit mengenai Tahia, karena mereka kebetulan habis presentasi di dalam forum nasional filantropi yang kami lakukan. Iya, yang kemarin ya, Mbak. Silahkan. Iya, jadi yang Tahia lakukan untuk kegiatan filantropi yang tadi ada Bapak dan Ibu lihat sekilas di dalam video, itu juga adalah kerjasama yang sifatnya jangka panjang. Jadi diculai dari tahun 2010, kalau saya tidak tahu, atau tahun 2009, penyelitiannya jumlah dari sana, dan memang sepenuhnya dibiayai dari filantropi biaya Santahia. Dan ini sifatnya memang full grant gitu ya, bukan CSR. Kemudian, dan ini disustain cukup lama di Yogyakarta sampai sekarang, masih berlangsung. Tapi selain itu mereka juga sedang merencanakan untuk hal ini di-scale up atau di-replikasi ke kabupaten-kabupaten lain selain di Yogyakarta. Dan untuk replikasi di kabupaten-kabupaten lain ini, mereka mengajak kerjasama pemerintahan daerah setempat, menyatakan minatnya. Nah, kalau mereka berminat untuk mencoba teknologi wulbahagia ini di daerah mereka, maka akan ada sharing, cost sharing yang terjadi baik dari pihak Tahia maupun dari pihak pemerintah daerah. Jadi pihak pemerintah daerah juga memberikan kira-kira, mereka punya anggaran berapa yang bisa dipakai untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian Yaya Santahia mengkomplementar beberapa anggaran lainnya. Sehingga dengan demikian diharapkan ada buy-in dari pemerintah daerah dengan ada komitmen yang lebih tinggi juga karena sebagian didanai oleh pemerintah daerah sendiri. Dan untuk kedepannya mereka juga berharap mekanisme yang sama ini berlaku di daerah-daerah lain. Sehingga, apa namanya, sustainability dari program bisa disisi sebagai program yang di pemerintah daerah adaptasi. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk Yaya Santahia. Terima kasih banyak Pak Ajir. Ya, terima kasih Mbak Sita. Bapak-Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul kurang 6 menit menuju jalan 4 sore. Oke, sudah cukup lama berdiskusi. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal terkait dengan hasil yang sudah kita diskusikan bahwa ini workshop ini merupakan salah satu sarana kita dari pusat pembihan dan jagaan kesehatan untuk melakukan sensitisasi dan melakukan advokasi dan sekaligus sosialisasi terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh P2JK untuk menyusun perdoman. Jadi Bapak-Ibu sekalian, hasil dari hari ini akan kami jadikan masukan yang berarti buat kami dan akan kami sempurna akan perdoman yang sudah kami susun sementara ini dan nantinya kita akan bahas bersama-sama bersama dengan semua unit teknis dan nanti dengan stakeholder-stakeholder swasta lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!